Dan kami beralih ke informasi lain, warga Medan yang terpapar transmisi lokal varian Omikron pertama di Indonesia dilaporkan bergejala ringan, hasil tes PCR istrinya positif COVID-19. Dinas Kesehatan melakukan tracing di restoran pusat perbelanjaan, apartemen, dan fasilitas medis yang didatangi pasien. Menggunakan APD lengkap, petugas gabungan dari tiga pilar mengevakuasi istri pasien Omikron di apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa Sore. Menurut Kapolsek, penjaringan wanita tersebut evakuasi setelah hasil tes PCR, menunjukkan ia positif COVID-19. Namun belum dipastikan apakah ia terpapar varian Omikron atau tidak. Sebelumnya petugas juga telah mengevakuasi sang suami ke RSPI, Sulianto Saroso. Pemerintah menyatakan pasien pria berusia 38 tahun tersebut sebagai pasien Omikron transmisi lokal pertama di Indonesia. Pasangan suami istri tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan rutin berkunjung ke Jakarta sebulan sekali. Direktur utama RSPI Sulianto Saroso menyatakan pria berusia 38 tahun yang merupakan pasien Omikron transmisi lokal saat ini memiliki gejala ringan dan tidak memerlukan oksigen dan infus. Gejala ringan, artinya tidak memerlukan oksigen, tidak memerlukan infus, tapi pasien ini harus diisolasi atau dikarantina karena kita ingin membuat suatu pencegahan agar tidak terjadi penularan yang lebih. Kita isolasi karena tidak betul, karena penyebarannya yang sangat cepat ya, walaupun dia tanpa gejala atau gejala ringan, tapi positif dengan Omikron tetap dirawat di sini. Nah saat ini jumlah yang kita rawat untuk Omikron ini ada 21. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi untuk melakukan tracing di restoran, pusat perbelanjaan, apartemen, dan fasilitas medis yang didatangi pria tersebut. Kementerian Kesehatan masih menelusuri jenis varian virus Omikron yang ditemukan dan bagaimana transmisi lokal ini dapat terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.